Para depan perpustakaan harus dilubah. Kalau dulu perpustakaan itu, kalau banyak pengunjung menjadi prestasi, sekarang tidak begitu. Sekarang bagaimana orang berkunjung perpustakaan bisa menghasilkan tulisan sebanyak mungkin? Ada tiga entitas yang inti, sehingga kita bisa sebut sebuah objek kita atau subjek itu sebuah perpustakaan. Terima kasih. Memang keinginan untuk merumpak perpustakaan yang tadinya berupa buku ke arah digital itu kadang-kadang dianganan. Karena berkaitan dengan institusi. Karena kita sebagai negeri ASN, jadi mengikuti yang di atas paling kita. Itu anggaran dan sebagainya. Maksudnya menandai Syawri, untuk kira-kira digital maunya, itu kalau bisa, semua mempunyai digital. Ternyata, kita kesulitan dengan anggaran dan sebagainya. Sedangkan saya melihat di perpustakaan itu, lambang tahun, mahasiswa semakin menusuk dengan adanya Android. Nah, banyak sekali, pimpinan mengatakan, harus meningkatkan pelayanan, meningkatkan pengunjung. Kadang-kadang kita sulit. Padahal kita kalau minta alat-alat perasalanan, kita harus mengajukan dulu. Dan itu diberikan apa? Tidak, kita tidak tahu. Bagus sekali. Dan memang pustakawan harus bisa melihat perubahan-perubahan yang ada di ceritanya. Nah, salah satu ini pengunjung, bagaimana kita memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Jangan yang pertama tadi Mas Wijing mengatakan kalau petugasnya itu galak-galak. Ternyata yang sekarang itu tidak penting. Bagaimana melayani mahasiswa sebaik mungkin kadang-kadang masih mencarikan koleksi kadang-kadang tidak dikebuka. Mungkin itu ada penempatan yang salah. Nah, ini apa buah-buah yang ada memang harus dilakukan. Hanya saja karena sistem yang ada di perguruan tinggi masing-masing itu kita bisa mengetahui. Nah, bagaimana cara mencari solusi agar perpustakaan itu bisa menaikkan ringan. Tadi, ekometrik itu tadi. Terus, Google Scroll. Itu memang banyak informasi sekali. Artikel jumlahnya. memang dari dosen, rata-rata dari dosen. Ya, pustakaan untuk menulis ke sana masih masih satu, dua orang. Terima kasih. Oke. ya, seperti yang di sampelan Pak Budi, bahwa kendaraan informasi itu agak-agak pada pijatan maupun adanya abisnya seperti itu ya. Baik. mau tidak mau menulis ke sana. kalau Buka bilang itu sesuatu itu pasti adekatnya dengan yang dia pikirkan. Habisannya begini. Buka itu memikirkan tentang relasi puasa. Jadi, segala sesuatu itu pasti adekatnya dengan penguasa. Mas, ekonomi. segala sesuatu itu mesti adekatnya dengan ekonomi. kamu masuk. Nah, terlihat itu dari sesuatu mengenai apa yang kita berpikir atau mereka berpikir. Nah, mungkin kita ikut pada pustakaan. Berarti, segala sesuatu itu mesti adekatnya dengan kita yang seorang pustakaan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, mendebati kuasa. Dengan cara seperti apa? pustakaan ini seringkali menuntut sesuatu tetapi tidak berbuat sesuatu. Ya, ayatnya iya. Jadi, saya menuntut, pokoknya saya dipenuhi ini. Oke, dipenuhinya, dipenuhinya ini. Kepada pimpinan mengajukan sepertinya diperlak. Tapi, tidak malah sesuatu. Nah, paradigma itu menjadi dibalik se- apa, bagaikan pengalaman itu justru harus dari bottom-up. Pustakaan melakukan sesuatu dulu, mencoba sesuatu dulu, baru dia akan berperhatikan. Yang maklum sih, sampai saat ini kan pustakaan masih di pinggir-pinggiran. Jadi, belum bertengah, belum berperhatikan. Maka, untuk berhati-hati-hati. dia senang. Kalau orang-orang pinggir ini, ini yang harusnya bisa main. Orang-tengah ini sebagai berharga terus, sukar tidak berhati-hati mempinggir-pinggir itu katanya. Nah, bagaimana pinggiran ini supaya bisa ke tengah? Yang menunjukkan diri dulu. Penelitian diri dulu, apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa ke tengah? Misalnya, analognya begini, kalau ada 10 warna putih, satu warna merah saja, kira-kira diberhasil yang mana? 10 warna putih, tapi satu warna merah. Tentu warna merah yang diberhatikan. Karena ada keunikan. Nah, pustakawan itu begitu, saya kira, tunjukkan dulu keunikan prestasi apa yang bisa diri tadi, kemudian bisa tanda kudet mengaktensikan atau menolak perhatian pimpinan supaya dia merhatikan kita sebagai pustakawan. Tentu secara kolektif. ini menulis, oke. Tentu. Yang terjadi di beberapa pustakaan, begitu, Bapak-Ibu sekalian. Pustakawan dulu menunjukkan prestasinya, ada yang buah la puisi, ada yang buah la penulis, ada yang bikin relasi, membuat bikin enoyun, dan berbagai tempat. Nah, itu yang dilihat. Itu yang menjadi titik perhatian dari pimpinan itu, itu ternyata begitu ya. Mohon maaf, saya menanyakan di tempat saya ya. Di tempat saya. Dulu pustakaan itu sama, supaya tidak diperhatikan. Nah, kemudian ada beberapa teman dulu, yang kemudian pustakawan itu kreatif, begitu. Saya kan hanya menunggu saja. Nah, itu menginovasi pepustakaan dibuat menarik, prestasinya di tinggal daerah, tinggal Jawa Tengah, bagaimana di tinggal nasional, itu ada prestasinya. Ternyata diperhatikan. Sampai hari ini, terus kamu minta apa saja tak kasih, yang penting diusulkan. Kemudian, ini, Pak, caranya adalah mengusulkan. Jadi, diusulkan setiap tahun keadaan, itu membuat kesulitan apa sih yang akan diperbuat oleh pepustakaan untuk tahun ini. Eh, tiba-tiba minta ya nggak bisa, apalagi itu dari pemerintah. Itu harus diusulkan satu tahun sebelumnya untuk tahun ini. Atau tahun ini menentangkan untuk dilaksanakan tahun berikutnya. Dan itu, kalaupun apa namanya gagal, nggak usah bersedih, wong paling jilat kita lah. Bagaimana? pengusulkan saja lah, pengusulkan saja lah. Mati selesai-selesai jilatot. Jilat-selesai kusulkan. Jilatnya ini. Nggak. Artinya akan terlihat bahwa, ini adalah perpustakaan itu akan ada mu, akan ada pergerakan-pergerakan. Tidak-tidak stagnol. Dan itu sudah banyak perpustakaan mengalami hal itu dari berhasil. Gitu ya Pak ya. Bagaimana solusi menaikkan ranking di Google Skuller? Google Skullernya di talp di atas. Biar naik. Naik kan? Naik. Ya. Paradigma perpustakaan harus dihubungan. Kalau dulu perpustakaan itu kalau banyak pengunjung menjadi prestasi, sekarang tidak begitu. sekarang bagaimana orang berpustakaan bisa menghasilkan tulisan sebanyak mungkin. Ini dikata bahwa perpustakaan itu berhasil. Kalau dulu iya. Pengunjung banyak perpustakaan berhasil. Sekarang berat-at-atnya orang perpustakaan saja bisa diwakil dengan ini. Dengan gadget. Dengan HP. Ya kan? Makanya sepi, Pak. Nggak apa-apa. Perpustakaan sepi. Tapi mereka berkunjung ke digital. berkunjung ke web itu juga meningkat. Kan ada kontrak-kontnya kan? Ada lagi ya. Ada kontrak-kontnya yang siapa berkunjung berapa kali berkunjung melalui web, berapa kali berkunjung melalui apa namanya portal-portal itu. Pasti ada. Nah itu statistik itu digabungkan. Masih banyak. Di tempat kali itu satu hari itu lebih dari 2.000 pengunjung yang di portal ini. Ditambah portal yang ada yang apa namanya yang komplain. Yang masuk ke perpustakaan itu 18.000 orang sehati. Kita berkunjung 2000 jadi 3000. 5000 susu. Masih dapat main, payung. Nah itu. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir berkurangnya pengunjung perpustakaan itu bukan berarti berkurangnya minat oleh perpustakaan. Atau layanan kita kita juga akan berpartenasi. Siapa tahu mereka berkunjung ke rumah lain. Rumah lain. Rumah kita kan ada 2. Rumah digital dan rumah konvensional. Siapa tahu rumah digital lebih banyak. Nolri. Gitu. Baik. Saya akan menjawab yang pertama adalah dari Bapak Budi ya. Budi Sandoso selaku mustakawan. Saya dahul-dahul kering. Senjau dulu ya. Anak jauh senjau. Oke. Ini Pak. Saya bawa pengalaman dari Sewu. Saya sebenarnya mau apa namanya yang dijudul tadi dari Sewu ke Seluruh. Sewu itu di persiap tadi. Saya tanya mustakawan. Kok bisa sih? Mustakawan ini dari tahun ke tahun berkembang dari mustakawan dari perpustakannya yang mereka suju juga konvensional Pak. Daripada sistem informasinya juga diberi tiga. Jadi tidak semua yang se-kreatif kita juga ternyata. Kalau kreatif Indonesia kan cari open source terus modifikasi kan. Dan itu banyak sekali open source yang ada di dunia termasuk Indonesia kita seling. Salah satunya stream yang sangat powerful dan sudah digunakan di beberapa negara. Saya ikut saja Pakistan, Bangladesh, German, Brazil, 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 Indonesia. Pertanyaan adalah kendala di sini yang sering kita hadapi termasuk tadi yang bertanya. Kenapa sih gelarnya berbeda? Nah ini ada kaitannya. Yang pertama tadi selain kebijakan, selain anggaran, kita mengandung sistem birokrasi Weberian, Max Weber. Itu hirarkis. Ada namanya Max Weber. Max Weber. Iya, Max Weber. Jadi Weberian. Ada sistem hirarkis yang sangat-sangat kental di Indonesia dan apa istilahnya? Berjenjang. Yang pertama, di situ yang menggerogoti kemustakawan kita ketika birokrasi atau birokratisasi itu sangat unggul daripada nilai yang tadi saya sempat apa namanya kustakawan jadi yang mengkontrol kita mengkantar itu dengan cara secara tipik jadi gini bagaimana sehingga universitas UM terhadap perpustakaan itu Bapak, kenal berapa kumur besar di H6? Kenal dekat? Caranya sehingga dekat. Hanya satu-satu dua orang. Anggota sana khusus? Bapak? Dulu karena beliau itu sendiri di Paskasarjana bisa masuk ke sana jadi tahunya bisa nanti mendapatkan income informasi antara beliau ke rektor itu lebih dekat tapi ternyata memang kesulitan masih ada kesulitan di situ di mana-mana termasuk perpustakaan yang lain umum juga kita butuh storyteller ada istilah storyteller di marketing itu kita bisikin nanti dia kemana-mana kita bisikin informasi atau bukan bisik-bisik maksudnya ini ini bukan kita cerita terus selain itu kita menunjukkan hasil yang artinya disini yang tidak sebut dengan berlinta ini lagi ini apa yang sudah kita bangun dan beliau sudah mendapatkan maka dari tadi benefit bukan profit benefit dari apa yang kita apa namanya dapatkan tadi yang mereka dapatkan sekarang kemudian jadikanlah beliau storyteller kita kepada pimpinan jadi saya bisa cerita dulu iya cerita gini dulu sejarah perpustakaan Universitas Semarang itu pimpinannya dari teman kita sendiri nah teman-teman mengendaki dari dosen orang dosen nah itu diberikan jadi awalnya dari teman-teman sendiri pustakawan memimpin perpustakaan lupa tinggi kita minta perubahan mau minta perubahan dari seorang dosen mungkin dosen mungkin bisa berdekatan dengan rektor terjadi karena kesepakatan bersama harus jadi dosen oke kasih dosen kenapa ya ada perubahan ternyata sampai sampai hari ini memang belum dosen bawa ke senang belum ada perubahan hanya perubahan rencana ini kita punya kedua baru cukup di situ untuk untuk hal yang lain belum belum nyampe ke sana begitu yang pertama jadi storyteller jadi storyteller yang nasib juga adalah mahasiswa ada gak mahasiswa yang pernah atau kita sebagai warga kalau perpustakaan umumnya atau perpustakaan perbuatan tingginya tidak baik terus kita diumum ada belum ada belum ada belum pernah terjadi di Indonesia perpustakaan umumnya yang dipandang putih tidak layak kemudian masyarakatnya diumum saya belum pernah menemukan ini yang menjadi apa namanya kata kunci perpustakaan itu bukan hanya tempat Bapak Ibu ada tiga entitas yang inti sehingga kita bisa sebut sebuah objek kita atau subjeknya sebuah perpustakaan sama dengan kita menanyakan ayam atau telur ada tiga Bapak Ibu yang pertama adalah user yang kedua adalah koleksi yang ketiga adalah pustakaan tidak ada salah satunya yang dibuat disitu gitu maka yang satu ini adalah user jadi yang menjadi perhatian kita adalah user user itulah yang akan nanti menilai kinerja pimpinan kita menilai kerja kita sehingga nanti ada terjadi perubahan jadi ada tiga tadi yang pertama user yang kedua koleksinya untuk pustakaan pustakaan nomor tiga bukan nomor satu sehingga itu menjawab juga kenapa ada perpustakaan karena ada pembunanannya karena ada koleksinya terakhir ada karena pustakawannya bukan petugas perpustakaan yang mengelola itu nah ini terjawabannya dengan adik kalau misalkan ganti ujian nanti diajari mengantari yang memperpustakaan kenapa perpustakaan ada ya karena ada ya ini seperti nah jawabannya jadi user tak manusia dulu di abad ketika romawi kerajaan-kerajaan atau dinasti yang besar yang berkuasa Babylonia kemudian termasuk romawi Bizantium kemudian Persia itu yang bisa mengakses pengetahuan termasuk pustakaan orang-orang suci atau orang-orang yang berkuasa masyarakat itu memang dilarang aksesnya atau dibahas karena kenapa pustakaan itu memang tadi sakralisasi kemudian baru abad kejelangan timbul perpustakaan umum dan konsepnya itu sebenarnya dari Islam Bapak Ibu dari perpustakaan masjid perpustakaan umum itu lahir dari perpustakaan masjid siapapun konsep sampel ini juga terbentuk di situ siapapun bisa menurut di masjid dan ada koleksian perpustaka sebenarnya konsep perpustakaan umum timbul dari Indonesia dari perpustakaan masjid kerajaan jadi sebelum renaissance di Pakasih jadi seperti itu jawaban saya Bapak selamat menikmati